Pemirsa kebakaran melanda sebuah ruko, tiga lantai yang berada di Jalan Gajah Mada, nomor 44 RT51, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pada Senin 11 Maret 2024. Berdasarkan keterangan petugas, terdapat dua korban yang dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Sebuah ruko, tiga lantai di Jalan Gajah Mada, nomor 44 RT51, Jelutung, Kota Jambi, hangus di lalap si Jako Merah. Berdasarkan keterangan petugas Damkar, api mulai berkopar sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Parat, yang disinyalir berasal dari konsulating arus listrik. Pada aksi pemadaman ini, sebanyak empat paham petugas Damkar Kota Jambi diterjunkan, beserta tujuh mobil pemadam dan satu ambulans dinas kesehatan. Menurut Kadis Damkar Kota Jambi, Mustari Afandi, korban dari kebakaran ini sebanyak dua orang yang merupakan pekerja yang sedang merenovasi ruko. Kondisi korban dikatakannya mengalami luka bakar yang cukup serius, diperkirakan luka bakar 40%. Korban menurut Mustari saat kejadian, berusaha melarikan diri dengan melompat ke sungai di belakang ruko. Beruntung petugas Damkar cepat datang dan segera menyelamatkan. Adapun ruko tiga lantai ini merupakan toko pakaian, dan terlihat banyak lampu pada toko, senantiasa menyala yang saat dikonfirmasi merupakan lampu cas. Atas kejadian ini, kerugian ditaksir berada di atas 100 juta rupiah. Pada sore ini pukul 15 kami menerima laporan ke adanya ruko yang jualan-jualan pakaian di RT 51, dan kita menurutkan armada, karena kondisi sangat rapat dengan ruko-ruko yang lainnya. Yang kita temukan di lapangan, dua orang centra, karena kondisi kebakaran kelompat dari lantai dua. Dan sekarang sudah dievakuasi dibawa ke salah satu rumah suakit swasta yang ada di kota GMP, dan kondisi dengan luka bakar dan tejun ke sungai. Selanjutnya, persennya yang kita tunukan, kurang lebih 40 orang, dibantu juga dengan TNI, KOLI, dan LN yang membantu dalam pemadaman. Dan yang kita lihat dari investigasi awal, mungkin nanti akan dilakukan penyelidikan dari kondisi, dan ini kelistrikan yang tidak dimatikan. Kondisi yang menjual ini menjual lampu emergensi. Yang lampu emergensi itu yang selalu hidup. Jadi, ini indikasi yang kami lihat, kemungkinan besar itu adalah karena keselidikan yang tidak dicabut. Itu terugian sih? Kalau perkiraan kerugian itu belum bisa kita hitung. Paling-paling sekitar di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Paling-paling sekitar di atas 100 juta.